Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Desi Ariyanto, membenarkan pihaknya menggelar pelatihan bela negara kepada sejumlah anggota ormas keagamaan di wilayah Lebak, Banten. Foto-foto pelatihan itu menyebar di media sosial setelah diunggah di akun Instagram. Pihak Kodam 3 Siliwangi menjelaskan pelatihan telah dilakukan pada 5 hingga 6 Januari lalu. Pelatihan yang dilakukan bukan pelatihan militer, melainkan bela negara. Namun, Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi menilai khusus untuk latihan bela negara yang dilakukan oleh Kodim Lebak tidak melalui prosedur yang berlaku di lingkungan PNI. Latihan bela negara harus memperoleh persetujuan secara hirarkis dan Komandan Distrik Militer seharusnya melaporkan terlebih dahulu kepada Komandan Resort Militer dan selanjutnya kepada Panglima Kodam. Karena menyelenggarakan bela negara tidak sesuai prosedur, Pangdam 3 Siliwangi mencopot dandim Lebak, Banten.